Alokasi anggaran pupuk bersubsidi pada tahun 2024 rencananya diberikan sebesar 26,68 triliun rupiah. Alokasi tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada yaitu sekitar 75 triliun rupiah. Hal tersebut tentu menimbulkan adanya ketimpangan antara kebutuhan di lapangan dengan alokasi anggaran yang ada. Dengan anggaran 26 triliun rupiah hanya bisa mendapatkan 4,8 juta padahal kebutuhan mencapai 10,7 juta. Kebutuhan tersebut hanya untuk dua jenis pupuk, urea dan NPK. Jika berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok, maka petani hanya mendapatkan separuh pupuk bersubsidi dari kebutuhan. Untuk pupuk bersubsidi jenis urea, sebelumnya petani bisa mendapatkan 100 persen subsidi, kini tinggal 52 persen. Sementara untuk Ponska, subsidi yang akan diterima petani tinggal 29 persen. Kondisi tersebut dinilai petani semakin menganjam kehidupannya. Salah satu petani di Kabupaten Pati dari Desa Jambayan Kidul, Kejamatan Margorejo, Kamelan mengeluhkan kebijakan pemerintah tersebut. Harga pupuk non-subsidi yang tinggi hampir 4 kali lipat harga pupuk subsidi sangat memberatkan petani. Dari kami selaku petani ada penurunan subsidi pupuk ya, agak terkejut. Maksudnya selama ini ketika ada subsidi pun, kadang petani banyak yang belum mampu untuk menebus pupuk. Apalagi nanti ketika subsidi dikurangi, otomatis dengan keadaan dengan kebutuhan pupuk yang sama, petani akan membeli pupuk non-subsidi. Itu jelas akan menambah biaya produksi. Kamelan menambahkan lebih baik pupuk bersubsidi dihapus saja, namun ketersediaan pupuk harus dijamin oleh pemerintah dengan harga terjangkau untuk petani. Harry melaporkan.